Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMEPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-12 dengan topik dinamika atmosfer bumi kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu sistem dari angin regional. Nah, dari sistem angin regional ini kita akan membahas pertama kali adalah angin lokal. Angin lokal ini disebabkan oleh efek topografi atau oleh variasi komposisi permukaan baik itu tanah dan air di daerah yang terdekat. Yang pertama adalah angin darat dan angin laut. Mungkin waktu SD, teman-teman pernah ini ya belajar IPA dulu bagaimana ada angin laut dan angin darat dan pengaruhnya ya dari angin darat itu apa namanya di malam hari yang dipakai untuk nelayan untuk mengambil ikan ke tengah laut dan kemudian baru balik kembali dengan memakan angin laut. Nah, jadi di daerah pesisir selama bulan-bulan musim panas yang hangat, permukaan tanah dipanaskan lebih intens pada siang hari daripada badan air yang berdekatan dipanaskan. Akibatnya, udara di atas permukaan tanah memanas, mengembang, dan naik menciptakan area bertekanan lebih rendah pada malam hari terjadi kebalikannya. Nah, ini tadi ya bagaimana bentukan jadi selama siang hari udara yang lebih dingin dan lebih padat di atas perairan bergerak ke arah daratan membangkitkan angin laut. Nah, ini pada malam hari daratan mendingin lebih cepat daripada lautan mengambangkitkan aliran lepas pantai yang disebut dengan angin darat. Kemudian, ada juga angin lembah dan angin gunung. Di daerah pegunungan pada siang hari udara di sepanjang lereng pegunungan dipanaskan lebih kuat daripada udara pada ketinggian yang sama di atas dasar lembah. Karena udara yang lebih hangat di lereng di lereng gunung ini kurang padat ia meluncur di sepanjang lereng dan menghasilkan angin lembah. Setelah matahari terbenam polanya mungkin akan terbalik. Nah, ini yang kita sebut sebagai angin lembah ya. Ini akan ada udara hangat jadi selama siang hari udara di atas lereng gunung dipanaskan dan naik sehingga menciptakan angin lembah. Dan ini adalah di malam hari ini anginnya dingin jadi udara di atas lereng gunung mendingin lebih cepat dan mengalir ke lembah yang lebih hangat ya dibawahnya menciptakan yang kita sebut sebagai angin gunung. Yang berikutnya adalah bagaimana angin itu diukur. Nah, yang pertama adalah parameter arah angin. Angin dominan adalah angin yang bertiup lebih sering dari satu arah daripada dari arah yang lainnya. Di Amerika Serikat angin barat secara konsisten memindahkan cuaca dari barat ke timur melintasi benua. Nah, kemudian parameter berikutnya adalah kecepatan angin. Nah, ada alat yang namanya anemometer atau amometer kadang-kadang kita sebutnya adalah sebuah instrumen atau alat yang menyerupai cangkir dan bisa digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Nah, ini ada istilah lain yang dipakai untuk beberapa cuaca ekstrim yaitu ada El Nino dan Laninya. Nah, kenapa aku pakai bahasa El Nino dan Laninya? Karena memang ini terjadinya kebanyakan anginnya ada di Pasifik saja. Dan kita tahu di beberapa negara-negara di di sekitar samudera Pasifik banyak sekali yang menggunakan bahasa Spanyol. Sehingga istilahnya adalah istilah menggunakan istilah bahasa Spanyol. Tapi sebenarnya El Nino dan Laninya ini kalau dalam bahasa Spanyol artinya adalah El Nino itu anak laki-laki Laninya itu anak perempuan. Nah, itu kenapa kalau bisa seperti itu kita akan coba bahas. El Nino ini adalah nama yang diberikan untuk pemanasan periodik lautan yang terjadi di Pasifik Tengah dan Timur. Pada interval 3-7 tahun yang tidak teratur harus balik yang hangat ini menjadi sangat kuat dan menggantikan perairan lepas pantai yang biasanya dingin dengan perairan katolik setiwa yang hangat. Episode besar El Nino dapat menyebabkan cuaca ekstrim di banyak bagian dunia. Ini tadi ya. Jadi keterjadiannya di sekitar sini dan memang domininya banyak sekali negara-negara berbahasa Spanyol yang ada di sana seperti Mexico kemudian ada Panama kemudian ada negara-negara Amerika Latin Ecuador Peru Argentina Chile itu semuanya berbahasa Spanyol sedangkan di bagian Asia kita punya Filipin yang juga mereka bisa berbahasa Spanyol. Jadi selama peristiwa Laninya ini Laninya condition ya angin pasat kuat menggerakkan arus equatorial menuju barat. Pada waktu yang sama arus yang berasal dari Peru yang kuat menyebabkan naiknya air dingin di sepanjang pesisir barat Amerika Selatan. Ini untuk El Nino condition dimana ketika osilasi ya ketika osilasi selatan terjadi tekanan di atas bagian timur dan barat pasifik mengalami flip-flop atau berbalik mendadak ini menyebabkan angin pasat berkurang mengakibatkan air hangat ke arah timur di sepanjang ekuator dan mulai terbentuk El Nino. sebagai hasilnya air permukaan di tengah dan timur dari pasifik dia akan menghangat yang berdampak sangat besar terhadap pola-pola cuaca. Nah, yang berikutnya adalah laninya ya tadi. Jadi, para peneliti telah menyadari bahwa ketika suhu permukaan di pasifik timur lebih dingin daripada rata-rata peristiwa laninya ini dipicu yang memiliki serangkaian pola cuaca yang khas. Nah, ini adalah tadi ya beberapa impact iklim yang dihasilkan oleh El Nino dan laninya. Ini yang gambar A adalah El Nino dari Desember ke Februari ini adalah El Nino dari Juni ke Agustus dan Laninya dari Desember ke Februari ini untuk yang Juni ke Agustus. Kita akan mengetahui bahwa El Nino memiliki dampak paling signifikan terhadap iklim di Amerika Utara selama musim dingin. Selain itu El Nino mempengaruhi area di sekeliling Pasifik Tropis baik pada musim dingin maupun musim panas. Serupa halnya Laninya berdampak paling signifikan di Amerika Utara pada musim dingin sangat terasa di Amerika Utara tetapi mempengaruhi area-area lain selama semua musim. Dan ini ada yang dingin ada yang panas di semua area yang di sekitar Samudera Pasifik. Kita bisa lihat di Indonesia kebanyakan efek dari El Nino adalah kekeringan di Indonesia sedangkan efek dari Laninya ini akan berifek berimplikasi adalah tingginya curah hujan di waktu tersebut. Nah ini adalah distribusi global untuk curah hujan jadi curah hujan global dapat dijelaskan jika pengetahuan tentang angin global dan sistem tekanan diterapkan. Oke demikian untuk materi kali ini kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar dan silakan mengejakan quiz baik di Idols ataupun di Emas 2. Oke demikian sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf kolom me-olah meteorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sampai ketemu di chapter selanjutnya terima kasih selamat menikmati